Ketika pagi tiba, kita dihadapkan dengan dua pilihan Antara melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi Terlepas dari pilihan itu, jangan lupa seduh kopi Wah, mantap! Kembali lagi bersama saya, Stephen Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini Yang bernama Frank Castile Dia adalah mantan anggota pasukan khusus yang dijuluki The Punisher Terjadi baku tembak antara Frank dan dua anggota geng motor Setelah mereka terjatuh, Frank langsung melindasnya Scene berpindah ke Meksiko Seorang bos kartel mengaku dia satu-satunya yang lolos dari kejaran Punisher Pria ini tidak menduga Frank sedang membidiknya dengan sniper Akhirnya, dia pun tewas Ditembak dari jarak jauh dari wilayah El Paso, Amerika Target Frank selanjutnya Seorang pria yang berada di toilet bandara Yang langsung dihabisinya demi membalas kematian anak dan istrinya 6 bulan berlalu, Frank kini bekerja menjadi kuli bangunan di sebuah proyek Tidak ada yang tahu dengan identitas aslinya Frank hanya sibuk bekerja, lalu istirahat makan dengan menu roti lapis yang dibekalnya Istri dan anak-anaknya selalu muncul dalam bayang-bayang pikirannya Suatu hari, beberapa pekerja komplen karena saking rajinnya Frank yang dianggapi Dio Tidak kenal lelah bekerja dari pagi hingga malam Merebut jatah lembur mereka Frank berusaha menahan diri saat lance mengancam bahkan menginjak roti lapis kesukaannya Seorang pekerja baru bernama Donny Caps menawarkan sandwich buatan neneknya Karena melihat bekas luka peluru, Frank mengaku sebagai mantan pasukan khusus Dan ternyata ayah Donny pun sama, pernah bertugas di Irak dan Afganistan Kedua orang tuanya tewas ditabrak orang yang baru saja lulus tes mengemudi Meski identitasnya sudah dirubah, Frank masih berhubungan dengan rekannya Yaitu Lieutenant Curtis yang memimpin komunitas mantan marinir Bedanya, Curtis kini menggunakan kaki palsu resiko yang dia dapatkan dari sebuah pertempuran Sin berpindah ke markas Homeland Security Seorang agen wanita bernama Dinah Madani menyelidiki kasus kematian partnernya yang bernama Ahmad Zubair Dia diculik di rumahnya di Kandahar lalu ditembak mati Kini dia ditugaskan dengan partner barunya yang bernama Sam Stan Dan ini atasan mereka yang bernama Wolf Kasus kematian Zubair rupanya berhubungan dengan penyelundupan narkoboy yang dilakukan tentara Amerika di Afganistan Tapi ternyata Wolf melarang dengan tegas penyelidikan yang dilakukan Madani Karena menurutnya topik Kandahar bukan wilayahnya Meski tidak mendapat lampu hijau dari atasan mereka Madani dan Sam mulai menyelidiki kasus kematian Zubair Dimulai dengan mencari informasi tentang kolonel angkatan laut bernama Skonover Dan bawahannya yang bernama Lieutenant Frank Kestel Selama ini yang mereka tahu Punisher telah tewas Dalam laporan yang mereka terima Keduanya telah mati di New York di hari yang sama dalam jarak 20 mil Lance meminta bantuan temannya yang bernama Pauli Untuk mencari pekerjaan tambahan karena dia membutuhkan uang yang banyak Don yang terbawa pergaulan buruk dengan para penjahat abal-abal ini Dipaksa membayar minuman mereka Di proyek, Frank tidak sengaja mendengar pembicaraan Lance dan Pauli Yang berencana melakukan perampokan dari meja judi Mereka berdua kembali memancing singa yang sedang tidur ini Karena dituduh telah menguping Tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja yang menimpa rekan mereka Namun Frank tidak mau peduli Karena satu teman mereka terluka Lance mengajak Donnie dalam aksi perampokannya Di malam hari, Lance dan antek-anteknya memulai aksi mereka Dengan menggunakan penutup kepala Mereka masuk ke sarangnya para penjahat Untuk merampok uang mereka di meja judi Donnie yang gugup menumpahkan kembali uangnya Bahkan identitasnya terbongkar karena dompetnya ikut terjatuh Mereka langsung kabur setelah menggondol uangnya Sementara itu, Frank tidak bisa tidur Karena kematian istrinya selalu menghantui tidurnya Jam 3 pagi, Frank putuskan untuk datang ke proyek Melampiaskan kesedihannya dengan memukuli tembok Di waktu yang sama, Lance dan antek-anteknya datang juga ke proyek Memukuli si Donnie karena tindakannya yang ceroboh Bisa membongkar identitas mereka Donnie hendak dikubur hidup-hidup Frank yang berada di sana tidak bisa membiarkan itu terjadi Singa yang sudah tertidur ini pun dipaksa bangun kembali Sang puniser kembali beraksi Martil menjadi senjata ampuhnya untuk menghabisi mereka Pauli yang berniat kabur ditembak mati di dalam mobil Mayat mereka dimasukkan ke dalam kubangan semen di mana Donnie berada Sebelum dihabisi, Frank memaksa Lance mengatakan di mana dia merampok uangnya Donnie selamat dari maut Berhasil naik kembali ke atas tidak tahu orang yang telah menyelamatkannya Sementara itu, kelompok mafia yang dirampok sudah mempersiapkan senjata mereka Dan berada di rumahnya si Donnie yang tinggal bersama neneknya Tiba-tiba lampu mati disusul dengan rentetan tembakan Saat lampu kembali dinyalakan Seluruh komplotan mafia ini telah dibantai habis menyisakan bosnya Dan ternyata mereka dibantai habis oleh Frank Dan akhirnya si bosnya ini dihabisi Seorang pria bernama Mikro melihat rekaman CCTV saat Frank keluar dari TKP Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2 Di atas kapal ini, Frank kembali mengingat kebersamaan dia dengan kedua anaknya Tapi kini mereka telah tiada Datang ke sebuah restoran, pelayan memberi tahu Frank ada yang menghubunginya Frank cukup terkejut karena ada yang mengenali identitasnya Dia adalah Mikro yang sudah mengirimkan CD kepada Frank Belum jelas apa tujuannya, Mikro menolak menemui Frank secara langsung Frank keluar dari restoran tersebut Saat rek sampah melintas, Frank berlari menuju atap gedung di seberang restoran Ternyata dia hanya menemukan kaca spion dan lampu senter Mikro yang cerdas justru berada di atas atap restoran Frank melihat kembali video dalam CD yang dikirimkan oleh Mikro Ternyata, CD itu berisi rekaman seorang pria yang disandra kelompok militer bersenjata dengan penutup kepala Korban akhirnya ditembak mati Apakah Frank ada hubungannya dengan video tersebut? Frank kembali menemui Curtis untuk memastikan apakah dia telah membeberkan identitasnya Karena ada seseorang yang mengetahui identitasnya Curtis memastikan dirinya tidak pernah keceplosan menceritakan tentang Frank kepada siapapun Ternyata, Frank yang menghabisi skonoper terkait dengan kematian anak dan istrinya Tak hanya Frank, ternyata Madani melihat juga rekaman video itu Namun, video itu telah dicuri saat dia berada di kandahar Madani tidak bisa memastikan apakah skonoper dan Frank berada dalam video itu Karena mereka semua menggunakan topeng Tapi, dia memegang salah satu anggota unitnya yang bernama Billy Seorang wanita bernama Karen memberikan sedekah kepada pengemis Dia terkejut karena pengemis ini mengetahui namanya Karen mengajak Frank ke apartemennya Frank ingin tahu apakah Karen membocorkan identitasnya Dengan tegas, wanita cantik ini menjawab tidak Frank membutuhkan bantuannya menyelidiki seseorang bernama Mikro Jika mempunyai informasi, Karen diminta Frank untuk menaruh bunga di depan jendelanya Sebelum pergi, Karen memeluknya dengan erat Seperti ada perasaan kangen yang sudah lama terpendam Singkat cerita, Frank sengaja menabrakan dirinya di depan rumah Sarah Istri dari si Mikro Melihat dari layar monitor, Mikro terkejut karena takut Frank akan menyakiti keluarganya Sarah mengajak Frank masuk ke rumah untuk mengobati lukanya Dia mengatakan suaminya yang pernah bekerja di pemerintah telah meninggal dalam kecelakaan tragis Mikro sudah berada di depan rumahnya Tapi, dia tidak sanggup untuk bertindak Kembali ke rumahnya, Frank mencukur kembali rambutnya Tiba di rumah, Wolf diserang pria bertopeng hingga keduanya terlibat baku hantam Wolf yang terikat di kursinya dipaksa bicara tentang David Lieberman, orang yang dia habisi Tidak percaya dengan pengakuannya, kaki Wolf ditembak Tiba-tiba, Wolf berhasil melepaskan ikatan dan merebut pistolnya Saat topengnya dibuka, ternyata dia adalah Frank Wolf mengira dia sudah mati Di sini, Wolf mengaku telah membunuh keluarga Frank untuk pengalih perhatian Wolf mengira Frank yang telah mengirim video rekaman itu Kini, Wolf akan menghabisi Frank Namun ternyata, pistol itu tidak ada pelurunya Frank pun langsung menghabisinya Santuy di sebuah bar, Madani telah membaca berkas lama Billy Mantan pasukan khusus yang menjadi pengintainya penembak Jitu Telah membunuh 134 orang Saat ditanya tentang Frank, Billy dengan tegas menjawab dia adalah teman terbaiknya Santuy dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan agen Homeland ini Billy justru merayunya karena mereka berdua sama-sama jomblo Datang ke TKP, Madani terkejut saat melihat jasad atasannya Mikro kembali menghubungi Frank Karena ingin tahu kenapa dia datang ke rumah istrinya Tapi, kini ancamannya telah hilang karena Frank telah menghabisi Wolf Kini, Frank yang menentukan cara mereka bertemu Mikro disuruh datang ke sebuah jembatan Menunggu selama 20 menit setelah itu pindah lagi ke pelabuhan Disana menunggu lagi 20 menit hingga akhirnya tiba di sebuah makam Curtis yang ditugaskan mengawasi Mikro memastikan tidak ada siapapun yang mengikutinya Mikro terkejut, Frank tidak datang hanya Curtis yang muncul Akhirnya, hacker ini kembali pulang ke tempat persembunyiannya Padahal, Frank bersembunyi di dalam bagasi mobilnya Mikro terkejut karena Frank muncul di depannya Satu bogem mentah dilepaskan karena berani mempermainkannya Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3 Frank mengikat David dengan kursi dalam keadaan telanjang Tiba-tiba, alarm berbunyi David mengatakan tempatnya ini telah dipasangi alat peledak otomatis Dia hanya punya waktu 3 menit untuk menonaktifkannya melalui sensor retina matanya Frank merasa ditipu karena David menyembunyikan senjata Disini, David mulai membuka mulutnya bahwa dulunya dia adalah analis NSA yang bekerja untuk intelijen Afganistan Suatu hari, dia menerima CD rekaman itu Mikro bingung saat itu apakah menyerahkan kepada atasannya atau memberikannya kepada pihak berwenang yang dia percayai Mikro sudah mengupload videonya namun belum dia kirimkan kepada Madani Saat dia sedang dalam perjalanan bersama anak istrinya David panik karena melihat beberapa aparat sedang memburunya Di tepi danau itu, Walt sudah menyergap David Dia sudah mengatakan dirinya bukanlah penjahat namun analis NSA Walt mengatakan dia punya senjata lalu menembaknya hingga dia terjatuh ke dalam danau Ternyata David selamat karena ponselnya Dan setelah kejadian itu, hacker ini memutuskan untuk bersembunyi Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu jika dia masih hidup Billy rutin memberikan sumbangan untuk yayasan veteran yang dikelola Curtis Nyaman dengan profesinya sekarang, Curtis menolak diajak Billy untuk bergabung menjadi instruktur dalam perusahaan keamanan Enfield miliknya Film pun flashback saat Frank dan rekan-rekannya masih aktif dalam unit pasukan khusus Seorang agen CIA bernama Rauline membeberkan sebuah operasi Cerberus dengan arahan dari Mayor Skonover Pasukan ini diberi perintah untuk menangkap, introgasi, dan eksekusi target bernilai tinggi Frank sempat mempertanyakan apakah operasi ini sudah mendapat persetujuan dari Kongres Rauline mengatakan sudah disetujui Kongres dan mereka tinggal beraksi Saat itu, Frank dan Billy yang ditunjuk sebagai ketua regu David mengaku sebenarnya tidak ada peledak di markasnya ini Justru, dia menyembunyikan kamera yang merekam wajahnya Frank David mengancam akan mengirimkannya ke media Frank marah kepada David karena CD yang dikirimkannya itu adalah keluarganya yang menjadi korban Kala itu, Ahmad Zuberdi Sandra Sejauh yang pasukan tahu, dia seorang anggota separatis Padahal dia ini polisi yang baik Namun Rauline tetap mengeluarkan perintah untuk membunuhnya Sebelum dikubur, Frank mengambil dulu peluru yang bersarang di tubuh Zuber sesuai perintah Skonoper Malam itu, Billy dan Kurt datang ke makamnya Frank Yang Billy ketahui, sahabatnya itu telah tewas Masih belum percaya kepadanya, Frank tidak mau melepaskan David Tiba-tiba, David menusukan pulpen yang ada obat biusnya hingga Frank tidak sadarkan diri Seorang veteran bernama Lewis hampir saja menembak ayahnya sendiri Karena dihantui kejadian selama berada di medan perang yang disebut penyakit PTSD Sam memberikan catatan bank dalam rekening pribadi Wolf yang mencapai 30 juta dolar Jumlah tidak biasa yang harus mereka selidiki sumbernya Frank kembali sadar meskipun masih sempoyongan Membuktikan tidak punya niat buruk, Mikro tidak membunuh Frank Tapi justru mengajaknya kerjasama memburu para pelaku yang ingin berbuat jahat kepada mereka Kala itu, tim pasukan khusus mendapat misi penyerbuan rahasia tanpa bantuan udara Namun Frank merasa ini sebuah perangkap yang sudah dipersiapkan Taliban Kekhawatiran Frank tidak direspon dengan baik oleh si Raulin dan komandannya Singkat cerita, tim sudah berada di lokasi Benar dugaan Frank, tim benar-benar tersudut tidak berdaya Beberapa rekanya sudah menjadi korban Frank yang murka membantai musuh seorang diri Aksinya bagaikan singa yang mengamuk karena dilukai anggota tubuhnya Kembali ke markas, Frank meluapkan emosinya kepada Raulin yang lebih peduli kepada targetnya Saat itu juga, Billy memutuskan untuk mengundurkan diri dari unit ini kembali ke Force David menunjukkan bukti bahwa sebenarnya operasi Cerberus yang dilakukan timnya Tidak tercatat secara resmi, bahkan belum mendapat persetujuan Kongres Pasukannya hanya dijadikan sebagai alat Akhirnya, Frank menerima tawaran David untuk menjadi mitra Asalkan dalang dari semua ini dihabisi Merasa seperti di medan tempur, Lewis menggali tanah di belakang rumahnya sendiri untuk tempat berlindung Seorang pemasok senjata untuk geng Yunani diciduk oleh Frank Salah satunya senjata pesanan khusus yang disebut Sweet Sixteen Frank merampas senjata itu lalu pergi Madani ditemui atasannya sekaligus orang yang merekrutnya 15 tahun lalu bernama Raffi Kasus kematian Wolf akan diambil alih inspektorat jenderal setelah ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh Wolf Curtis mengunjungi Lewis untuk memberinya motivasi melupakan kejadian di medan tempur dan kembali tidur di kamarnya Lewis menolak, bahkan dia berencana mendaftar ke Anfield untuk menjadi instruktur Billy memberikan pembekalan untuk seluruh karyawan baru yang mendaftar ke perusahaannya Salah satunya adalah Lewis Tim Homeland membahas rencana penyergapan mafia senjata di bawah pimpinan Madani langsung Dengan menempatkan beberapa anggota termasuk sniper di lokasi transaksi Lewis terlihat begitu semangat menjalani profesi barunya di perusahaan ini David mendapatkan informasi rencana penyergapan yang akan dilakukan Homeland dari hasil pertasan jaringan komputer mereka Disinilah Frank berencana untuk merebut persenjataannya Untuk keperluan misi ini, mereka membutuhkan mobil sport Frank menciduk kawanan perampok yang akan mencuri mobil sport dari sebuah bengkel Setelah menunjukkan granatnya, Frank menghabisi mereka semua Dan ternyata granat itu palsu Mereka ambil salah satu mobilnya untuk digunakan dalam misi perampokan senjata Curtis memberitahu Billy, Lewis mengalami PTSD Hampir menembak ayahnya dan tinggal di dalam lubang Curtis hanya khawatir suatu saat nanti Lewis bisa membahayakan karyawan lain dan perusahaan ini Saat itu juga, Billy memberhentikan Lewis Namun, mantan prajurit ini tidak terima karena dia tahu dalangnya adalah Curtis Malam itu, tim Madani sedang menjalankan operasinya Mendengar percakapan aparat ini David sengaja menyambut tese sinyal komunikasinya agar mereka bisa beraksi untuk merebut truk yang membawa senjatanya dari tangan mafia Frank memaksa dua anggota mafia menceburkan diri atau mereka akan dibakar Truk senjatanya dirampas tanpa diketahui aparat Madani yang sadar telah ditipu dengan rekaman palsu segera melakukan pengejaran Frank mencegat Madani hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi Kedua mobil saling berhadap-hadapan untuk aduk keberanian Namun, tiba-tiba David menabrak mobil Madani Frank segera mengeluarkan Madani yang terluka Dalam kondisi setengah sadar Madani melihat Frank membawanya dan menyuruhnya tidak ikut campur urusannya Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5 Madani lolos dari maut setelah Frank mengeluarkannya dari mobil yang ditabrak oleh David Kondisinya kembali membaik Sementara David dan Frank saling menyalahkan karena tindakan konyolnya masing-masing di malam kejadian yang hampir menewaskan Madani Frank kembali mengunjungi Sarah dan anak-anaknya seakan menggantikan perannya David yang seharusnya ada bersama mereka Cukup membuat David sakit hati dan gaslaw Meski kondisinya belum pulih 100% Madani memaksa untuk kembali bertugas Dia memilih untuk merahasiakan temuan pentingnya kepada Raffi jika Frank ternyata masih hidup Kembali ke markas, Frank mengatakan orang yang merekam video penyandaraan Zuber adalah Gunner Dia baru mengenalnya setelah sama-sama direkrut dari tim elit untuk bergabung dalam operasi Cerberus Pertanyaan besar mereka adalah identitasi agen Oren yang jadi otak penangkapan dan pembunuhan Zuber Dan inilah William Rowling sekarang pejabat CIA yang sedang mengisi materi untuk para bawahannya Bekas luka di pelipisnya itu akibat pukulan yang dilepaskan Frank tempoh hari setelah rekan-rekannya terbunuh dalam operasi konyol yang direncanakannya Madani memanggil Karen ke kantornya karena dia ingin tahu lebih jauh tentang sosok Frank di mata jurnalis yang dekat dengannya Ternyata sebelumnya Karen adalah tim pembelannya Frank menculiknya dari perlindungan saksi tapi faktanya Karen tetap hidup dan sehat Karen mengatakan Frank orang baik dan jujur dengan prinsip dan kehormatan meskipun dia disebut banyak membunuh orang Setelah itu Madani menugaskan Sam untuk mencari tahu tentang seluk beluk Frank, Edward, Dorjean, dan Gunner Henderson Karena Sam tidak mau dimanfaatkan oleh Madani akhirnya direktur Homeland Security ini memberi tahu bahwa Frank masih hidup dan justru menyelamatkan dirinya Tapi Madani meminta Sam merahasiakannya dulu Ternyata si Rowling mendengar pembicaraan Madani yang menyuruh Sam menyelidiki Frank, Edward, dan Gunner yang terkait dengan kematian Zuber Di malam harinya, Frank kembali menemui Karen yang dipanggil Madani untuk mengorek informasi tentangnya Karen pun menangis meluapkan isi hatinya berharap Frank menyudahi semua ini Namun, Frank tidak bisa karena dia tidak mau membahayakan Karen sampai dia menyelesaikan misi balas dendamnya Rowling mendapat medali sebagai intel terbaik dari direktur CIA Atasannya sendiri tidak tahu bagaimana bejatnya Rowling yang justru mendapat penghargaan David dan Frank berangkat untuk menemui Gunner di tempat persembunyiannya untuk mendapatkan informasi sosok agen CIA itu Tak hanya penghargaan, Rowling diberikan penawaran untuk menjabat sebagai wakil direktur CIA Tiba di sebuah hutan, Frank melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sedangkan David menunggu di mobil Sebagai mantan anggota pasukan khusus, Frank bisa mendeteksi saat dia melihat adanya perangkap Setelah menemukan sebuah kabin, Frank meninggalkan tas dan pistolnya agar Gunner merasa tidak terancam dengan kedatangannya Tiba-tiba, Gunner melepaskan anak panah yang mengenai bahunya Frank menjelaskan tujuan kedatangannya hanya untuk mendapatkan informasi karena keluarganya telah dibantai dan dia sudah menghabisi Mayor Skonover yang telah mengkhianati mereka Gunner mengaku tidak tahu identitas agen CIA itu, namun dia yakin Kolonel Bennett terlibat Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu tadi undang Kelompok pria bersenjata sekelas militer yang dilengkapi kamera pengawas yang ternyata atas perintah Rowling datang untuk menghabisi Gunner Alhasil, Gunner dan Frank bekerjasama untuk menghadapi mereka Saat Frank menikam salah satunya, Rowling melihat Frank ternyata masih hidup Sementara itu, David menerbangkan dronenya untuk membantu Frank Akibat pertempuran ini, Gunner terkena tembakan musuh Bersembunyi di belakang pohon yang tumbang David memberikan kode kepada Frank ada dua musuh yang akan menyergap Mereka berhasil dihabisi, namun ancaman belum kelar Akhirnya, empat musuh yang tersisa berhasil mereka bantai Habius Hingga malam pun poek, Frank tidak kuat lagi untuk membawa Gunner yang mengalami luka paling parah Terpaksa, dia meninggalkannya di dalam hutan Sementara Frank sama-sama terkapar Sementara itu, hubungan Madani dan Billy berlanjut di atas ranjang bergoyang David segera membawa Frank setelah menemukannya tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah David meminta bantuan Curtis untuk menyelamatkan Frank yang sedang sekarat Setelah mengecek tekanan darahnya yang semakin rendah Curtis harus segera mengeluarkan anak panah yang masih bersarang di bahunya Frank Melihat berkas pekerjaannya yang berhubungan dengan sahabatnya, Billy merasa telah dimanfaatkan oleh Madani Billy berharap Madani menjelaskan semuanya karena yang dia tahu, jasad Frank tidak pernah ditemukan Setelah siuman, Frank langsung teringat dengan Gunner David mengatakan dia telah tewas dan dia sudah mengurusnya Dikuburkan dengan layak Salah seorang veteran bernama Gunner mengaku kepada Curtis dan anggota komunitas Bahwa dia mendapatkan medali perak karena aksi pertempuran hebatnya di Vietnam Sam mendapatkan informasi, Gunner telah ditemukan tewas di dalam hutan Kentucky David mendengar panggilan transmisi radio dari seseorang yang memanggil Frank Ternyata, suara itu berasal dari temannya Billy Yang Frank ketahui, Billy tidak tahu jika dia masih hidup Gunner dan Lewis membagikan selebaran di depan gedung parlemen untuk menuntut hak para veteran perang Polisi mengusir mereka, tapi Lewis tidak terima hingga akhirnya dia pun ditangkap Tiba di TKP, Madani mendapat gambaran terjadinya pertempuran hebat di lokasi ini Tak hanya Gunner, tapi ada sosok lain yang membantunya melawan kelompok bersenjata Tes DNA dilakukan dari bercak darah yang mereka temukan di lokasi Frank mengatakan kepada David bahwa dia percaya kepada Billy karena mengenal karakter dan sifatnya Saat mereka sama-sama bertugas di Afganistan Menganggapnya sebagai sahabat dan keluarga Sam akhirnya percaya dengan ucapan Madani, Frank masih hidup Karena darah yang ditemukan di TKP cocok dengan DNA-nya Pertanyaan besarnya, siapa yang mereka lawan? Apakah militer atau CIA? Lewis kembali dibebaskan oleh Curtis, padahal seharusnya Gunner yang melakukannya Curtis pun memberitahunya bahwa Connor berbohong telah menerima medali perak Karena dalam riwayat yang dia baca, teman Lewis itu tidak pernah bertugas di Vietnam Madani mengatakan kepada Billy, Frank masih hidup Awalnya, Billy tidak percaya karena setahu dia temannya itu telah tewas Madani mengatakan ini karena dia tidak ingin kehilangan Billy sekaligus butuh bantuannya untuk menemukan Frank Tak mau buang waktu, Billy mengonfirmasi langsung kepada Curtis Curtis pura-pura terkejut karena dia pun mengira Frank sudah meninggoy Billy meyakinkan Curtis apapun masalah yang dihadapi Frank, dia hanya ingin membantunya Curtis sampaikan niat baiknya Billy kepada Frank meskipun David punya penilaian berbeda Tetap menjaga rahasianya Lewis datangi si Connor di rumahnya karena merasa telah dibohongi Terjadi perkelahian diantara mereka hingga Lewis menikam Connor sampai mati Frank memutuskan untuk menemui Billy karena dia percaya kepadanya Billy cukup terkejut namun senang karena Frank ternyata berdiri di depannya Dia mengaku tahu dari Madani Frank membuka fakta tentang agen CIA itu Mayor Skonover dan Lieutenant Bennett menyelundupkan narkoboy dari Afganistan Dengan cara membedah jenazahnya para prajurit untuk dikirim ke Amerika Billy berharap Frank menyerahkan kasus itu kepada Homeland Security Dia sendiri yang akan membantu Frank untuk mendapatkan identitas baru Dengan segala kebutuhannya di luar negeri Karena itu, Billy berharap Frank kembali datang menemuinya di dermaga ini David melihat Frank yang kembali mengunjungi Sarah dengan rasa cemburu Tak diduga sebelumnya, ternyata si Billy lah penjahat yang berkomplot dengan Rauline Pulang ke rumah dengan tangan penuh darah dan pistol dipinggangnya Lewis terkejut ayahnya sudah menunggu Dia datang untuk memberikan obat penenang karena paham anaknya ini mengalami PTSD yang cukup parah Lewis sempat berencana untuk bunuh diri tapi batal dia lakukan Target Frank selanjutnya untuk mendapatkan identitas agensia yaitu melalui Colonel Bennett Sam menunjukkan sikap tidak sukanya saat melihat Billy masuk ke kantornya Madani Kenyataannya Madani dimanfaatkan oleh Billy namun dia belum menyadarinya Setelah Billy pergi, Sam meluapkan kekecewaannya kepada Madani yang lebih percaya kepada warga sipil David sudah meretas komputer Bennett dan aktivitas pribadinya Dia tertawa karena Frank akan menemukan Bennett diikat oleh seorang wanita Madani mulai menyadari kantornya telah disadap Buktinya Gunner dibunuh satu hari setelah mereka berencana mencari keberadaannya Rawlins dan Billy membahas Bennett yang berpotensi membahayakan rencana mereka jika Madani atau Frank menekannya Dan inilah si Kolonel Bennett yang mudah sekali dikendalikan oleh seorang PSK bagaikan anjing peliharaan Di malam hari, Frank menyusup ke dalam rumah dinasnya yang berada di komplek militer Frank menciduk Kolonel ini saat lagi beraksi dengan ceweknya Di waktu yang sama, Billy dan tim pembunuhnya ikut beraksi juga Bennett terkejut karena Frank masih hidup Ternyata tujuan utama Frank adalah meretas ponselnya si Kolonel Kunyukini David memberitahu Frank untuk berhati-hati karena ada empat orang yang sedang bergerak ke lokasinya Frank lemparkan granat asap untuk melumpuhkan para pelaku Setelah proses pertasannya tuntas, Frank pergi dari sana Frank tidak menyadari salah satu pelakunya adalah Billy Frank kabur melalui terowongan dengan panduan David Seorang prajurit muda sempat mencegatnya Terpaksa Frank melepaskan tembakan namun tidak membunuh prajurit itu David melihat pergerakan Bennett dari sinyal ponselnya Belum jelas apa tujuan si Lewis yang terlihat sedang merakit alat peledak jenis panci presto Bennett datang ke rumah Rawlins yang menjanjikan akan mengamankan Bennett ke luar negeri Dengan identitas baru agar lolos dari kejaran Frank Ponselnya diserahkan karena Billy yang akan mengurus semuanya Akhirnya Madani dan Sam menemukan alat penyadap itu Namun tidak mereka lepaskan agar pelaku tidak menyadarinya Frank dan David tiba di rumah persembunyian CIA sesuai dengan sinyal dari ponselnya si Bennett Frank keluarkan senjata sniper andalannya Bennett terkejut setelah melihat ada jasad wanita PSK Saat itulah Billy menikam kolonel ini hingga mampus Dari posisinya Frank akhirnya melihat si Rauline Target yang harus dia bunuh untuk membalaskan dendamnya Timah panas dia lepaskan ke arah babatoknya Namun ternyata kaca jendelanya anti peluru Frank pun segera pergi dari sana Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8 Bill memperlakukan ibunya dengan buruk padahal sedang terbaring sakit Memberinya suntikan narkoboy akibat sakit hatinya di masa lalu Karena Bill merasa dia tidak pernah menginginkannya Kembali ke markas David menemukan informasi bahwa Rauline adalah direktur operasi rahasia CIA David khawatir Rauline akan menemukan lokasi ini karena yang mereka lawan bukan agen lapangan biasa Karena kamera di rumahnya rusak David minta Frank untuk melihat keadaan Sarah dan anak-anaknya Karena perhatian Frank begitu besar kepada dia dan anak-anaknya Sarah membutuhkan sosok pengganti suaminya yang dia tahu sudah meninggoy Apalagi dia datang membawa bunga untuknya Madani dan Sam pura-pura membahas perkembangan tentang penyupai peluru untuk Frank bernama Jack Keduanya akan melakukan pertemuan di sebuah lokasi Padahal mereka sengaja melakukan ini untuk menjebak pihak yang telah memasang penyadap di kantornya Setelah kamera pengintainya kembali menyala David melihat Sarah sedang curhat kepada Frank dan setelah itu mereka pun celepot Meski sakit hati David tidak bisa menyalahkan Frank karena dia tidak mau membahayakan keluarganya Jika kembali muncul menampakkan wajahnya Begitu mendengar rekaman rencana penyergapan yang akan dilakukan Madani Rauline menugaskan Bill untuk membunuh Frank di lokasi pertemuan Dalam kondisi mabuk, David berencana untuk memberitahu semua bukti kejahatan Rauline kepada Madani Jika direktur CIA itu sudah tertangkap, David yakin hidupnya akan kembali normal Dan dia bisa kembali kepada keluarganya Namun, Frank tidak setuju karena baginya penjahat seperti Rauline tidak bisa dibiarkan hidup Bill memanggil empat mantan pasukan khusus yang dipecat karena kasus di Iraq Mereka akan dibayar masing-masing 500 ribu dolar untuk membunuh Frank Demi memastikan rencananya berhasil, Bill akan memimpin langsung operasi ini Setelah mempersiapkan persenjataan dan penutup wajah, Bill dan anak buahnya bergerak ke lokasi pertemuan Madani dan pasukannya yang sudah siap memaksa mereka untuk menyerah Tapi, mereka melawan hingga baku tembak pun terjadi Madani tidak menyadari musuh yang dia lawan adalah kekasihnya Korban berjatuhan dari kedua belah pihak Madani menugaskan Sam untuk menyergap musuh dari belakang Empat anak buah sibil berhasil dihabisi Madani melakukan pengejaran kepada target terakhir Sam sudah menyergap pelaku terakhir setelah membunuh anggotanya Dia terkejut setelah membuka topengnya yang ternyata adalah Bill Saat itu juga, Bill menikam Sam hingga tewas Tiba di lokasi, Madani gagal menyelamatkan nyawa rekanya ini David berniat menampakkan wajahnya di depan anaknya Namun, Frank melarangnya karena bisa berakibat buruk terhadap keselamatan mereka Terlihat, Bill sedang membersihkan darah di tubuhnya Madani Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9 Terpukul atas kematian rekanya, Madani tidak bisa beranjak dari tempat tidur Tak jauh dari rumahnya, Frank dan David mengawasinya Mereka ingin memastikan apakah Madani bisa dipercaya untuk membongkar kejahatan direktur CIA itu Tiba-tiba, terjadi ledakan besar tidak jauh dari lokasi mereka berada Ledakan itu terjadi di beberapa lokasi Dari mulai kantor pemerintah yang mengatur peredaran senjata Hingga gedung pengadilan federal di Foley Square Ternyata pelakunya adalah Lewis Yang sebelumnya kita lihat sudah merancang peledak jenis panci Dia kirim surat pengakuan yang ditujukan ke kantor jurnalis Karena kekecewaannya kepada pemerintah Yang melarang penggunaan senjata untuk warga sipil Surat ini diterima dan dibaca oleh Karen Tapi, Lewis merahasiakan identitasnya Karen berencana memuatnya di koran agar semua orang tahu pengirim surat inilah pelakunya Frank sendiri menganggap pelaku sebagai pengecut yang salah memilih target Setelah membaca tulisan Karen di koran Dia khawatir akan ikut menjadi target serangan Karena menyebut pelaku sebagai penjahat tidak bermoral Malam itu, seorang penyiar radio mengundang senator bernama Stan Ory Yang mendukung undang-undang pengendalian senjata Tamu keduanya adalah Karen yang menerima surat dari pelaku peledakan Terjadi perdebatan di antara keduanya Karena Stan menyinggung depaniser alias Frank Yang melakukan berbagai penyerangan di waktu yang lalu Hingga pernah diadili karena membunuh 37 orang Tapi faktanya, 37 orang itu para penjahat yang tidak mampu ditangkap polisi Tiba-tiba, Lewis menghubungi kantor radio Karena tujuan penyerangannya ingin didengar seluruh warga New York Dengan tegas, Karen tidak setuju dengan tindakannya Karena membunuh dan melukai warga sipil tidak berdosa apapun alasannya Merasa disudutkan, Lewis mengancam senator Stan dan Karen Dengan kalimat six emper tyranis Yang artinya matilah bersama tirani Setelah mendengar suaranya, Frank ingat betul pelaku adalah Lewis Anggota komunitas pimpinan Curtis Saat itu juga, David ditugaskan untuk melacaknya Karena Frank khawatir Karen akan menjadi sasaran Karena Curtis juga mendengar siaran ini Tempat pertama yang dia datangi adalah rumahnya Connor Karena mencium bau bangke, Curtis menjebol pintunya Dia menemukan jasad Connor di bungkus plastik Dan ternyata Lewis berada di sana Menolak untuk menyerahkan diri Lewis melawan hingga keduanya terlibat baku hantam Karena kakinya tidak seutuh dulu lagi, Curtis dihajar habis-habisan FBI meminta informasi dari Karen Di waktu yang sama, Frank menghubunginya Mengingatkannya untuk berhati-hati Karena dia mengenal pelaku dan kini Karen akan menjadi sasaran David menyuruh Frank untuk menuju sebuah lokasi Setelah dia melacak panggilan dari Curtis kepada Lewis Senator Stan meminta bantuan Bill yang direkomendasikan CIA Untuk melindunginya setelah pelaku menargetkan juga dirinya Di depan publik, Senator ini mencari popularitas menolak penggunaan senjata Tapi faktanya, dia memberi lampu hijau untuk membunuh pelaku yang mengancamnya Dua anak buahnya ditugaskan untuk mengawal si Senator Tiba di lokasi, Frank menemukan Curtis duduk di atas kursi dengan luka serius Dan alat peledak yang dipasang di badannya Mantan komandan pasukan khusus ini meminta Curtis untuk tenang Tiba-tiba, ponsel di sakunya Curtis berbunyi Ternyata, si Lewis berada di atap dengan senjatanya Berharap polisi yang datang lalu menembaki mereka semua Frank berupaya merubah jalan pikirannya yang salah sebelum dia mati konyol Frank menceritakan kejadian yang menimpa Curtis hingga kehilangan kakinya Kala itu, terjadi ledakan besar di sebuah pasar Semua orang ketakutan, namun Curtis berupaya menyelamatkan seorang gadis kecil Seorang wanita hamil dengan gerak-gerik mencurigakan Tidak berhasil dilumpuhkan oleh Frank Karena dia teringat dengan istrinya Tiba-tiba, wanita itu meledakan dirinya yang mengakibatkan Curtis kehilangan kakinya Tidak ingin membunuh sesama marinir Akhirnya, Lewis memberitahu Frank kabel putih yang harus dia potong Setelah memotong kabelnya, Frank langsung kabur Karena polisi yang dihubungi Lewis mulai berdatangan ke lokasi Polisi terus mengejar Frank hingga terpaksa melumpuhkan mereka untuk merebut mobilnya Sementara itu, David menemui Madani untuk memberitahu mereka yang terlibat dalam kematian Zuber di Kandahar Dalangnya adalah William Rowling, direktur CIA yang memimpin operasi itu Untuk membuktikan kejahatannya, Madani harus bekerja sama dengan Frank Karen terkejut setelah wajah Frank tersebar luas sedang melawan petugas kepolisian Begitupun dengan Karen dan David Beritanya pun viral sekota New York dan menghiasi seluruh stasiun televisi Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10 Salah seorang karyawan Enville dihabisi oleh Lewis di rumahnya Detektif Mahoney dari NYPD meminta keterangan Bill Karena Lewis pernah bekerja kepadanya Dan salah satu anak buahnya telah ditembak mati Terkait hubungan dengan Frank, direktur perusahaan jasa keamanan Enville ini Mengaku terakhir bertemu dengan Frank beberapa tahun yang lalu Tiba-tiba, Frank menghubunginya Menyuruh Bill untuk menarik anak buahnya dari dekat Senator Stan Karena Frank akan memburu Lewis Di sini, alur filmnya sedikit maju mundur Senator tengah berbincang dengan Mahoney setelah selamat dari sebuah serangan Karen datang menemui Senator untuk mewawancarainya di sebuah hotel Tiba-tiba, terjadi ledakan besar Disusul dengan penembakan terhadap dua pengawal Senator Apakah di sini Frank terlibat? Karen memberikan kesaksiannya Jika Frank muncul, justru untuk menyelamatkan dia dan Senator Dari upaya pembunuhan yang dilakukan Lewis Wilson Berbeda dengan Senator Stan Ory yang mengatakan Frank terlibat Karen menyebut Ory sebagai mahluk politik tamak Yang akan mengatakan apapun untuk mendorong popularitasnya Saat itu, Karen mengaku kepada Bill Membawa senjata untuk keamanan dirinya Senjata itu diserahkan dulu kepada Bill Dan akan kembali diserahkan setelah wawancaranya usai Menyamar jadi anggota tim keamanan Anfield Lewis masuk ke lobi hotel Dan kebetulan, Madani sedang berada di sana Masuk melalui tangga darurat Lewis melembak mati dua anak buah Bill Yang bertugas di tangga dan depan kamar hotel Setelah itu, dia pasang alat peledak di pintu kamar Tepat saat Karen sedang mewawancarai Senator Hingga ledakan terjadi Frank beraksi menjadi tameng saat Lewis akan menembak mati Senator Setelah gagal, Lewis membawa Karen untuk dijadikan Sandra Bukannya bekerja sama, tiga anggota Anfield malah menyerang Frank Sementara itu dari sisi Madani Pagi itu dia kembali ke kantornya Dia ceritakan kepada Raffi bahwa kantornya disadap seseorang yang diakini punya kekuasaan Dan Madani punya saksi yang bisa membuktikan William Rowling telah membunuh Ahmad Zuber Madani terkejut saat Raffi menyodorkan identitas para tersangka yang coba membunuhnya Yang ternyata adalah tentara bayaran dari perusahaan Anfield milik Bill Karena itu, Madani menemui Bill di hotel tersebut Setelah disodorkan berkasnya, Bill mengelak terlibat dengan anak buahnya itu Dia buru-buru pergi setelah mendengar alarm bahaya Saat menuruni anak tangga untuk mengejar Lewis Frank dicegat oleh Madani Madani hanya ingin bekerja sama untuk menjatuhkan Rowling di pengadilan Karena situasinya sedang urgent, Frank tidak peduli meski Madani akan menembaknya Tiba-tiba, Bill melepaskan tembakan ke arah Frank Frank terkejut dengan tindakan Bill yang sudah dianggap sebagai sahabatnya sendiri Menolak untuk menurunkan senjata, Madani kini yakin Bill lah yang telah membunuh Sam Tiba-tiba, muncul polisi menangkap mereka Sementara, Frank melakukan perlawanan Detektif Mahoney mendapatkan keterangan dari Madani persis seperti kesaksian Karen Bahwa Frank tidak sejahat seperti yang orang-orang tahu selama ini Madani minta bantuan Karen agar dia bisa menghubungi Frank Faktanya, mereka sama-sama pernah diselamatkannya Lolos dari penangkapan, Frank mengejar Lewis yang membawa Karen ke dalam dapur Mantan anggota marinir ini menolak menyerahkan diri meski Frank sudah membujuknya Diam-diam, Karen menarik kabel putih untuk menonaktifkan peledak yang dipasang di badannya Lewis dengan kode dari Frank Setelah Karen berhasil lolos, Lewis memilih masuk ke dalam ruang pendingin untuk meledakan dirinya Frank dan Karen berhasil selamat Dia terpaksa gunakan Karen untuk dijadikan Sandra agar bisa meloloskan diri dari sergapan aparat Naik ke atas lorong lift, akhirnya mantan anggota pasukan elit ini berhasil kabur Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11 Frank merasakan sakit hati luar biasa melebihi peluru yang menembus kulitnya karena pengkhianatan sahabatnya sendiri Madani marah karena kekasihnya ini bersilat lidah menyalahkan Frank atas penyerangan yang dilakukan Lewis kepada senator Untuk menutupi pembunuhan yang dilakukannya kepada Sam Sarah dan anak-anaknya terkejut karena Pete yang mereka kenal ternyata seorang boronan bernama Frank Madani memanggil Bill ke kantornya untuk dimintai keterangan atas kematian rekannya Lagi-lagi, Bill mengelak terlibat dalam kematian Sam Tapi Bill pun terkejut karena Madani sudah mengetahui kebusukan William Rowling Madani berpura-pura sedang memburu Frank yang kini sedang mengejar Bill juga Rauling memberi tahu wakil direktur CIA yang bernama Marion Bahwa Frank telah membahayakan agensi dan posisi mereka karena informasi penting yang dia miliki Marion cukup terkejut karena dia tidak pernah merasa memberikan lampu hijau kepada Rauling untuk melakukan operasi ilegal Rauling meminta persetujuan Marion untuk mendapatkan akses ke perangkat pengawas elektronik milik CIA di New York demi mendapatkan Frank Itu sama artinya Marion menyetujui pembunuhan terhadap boronan itu Madani mengungkapkan keyakinannya kepada Raffi bahwa Bill yang telah membunuh Sam Aparat kepolisian datang untuk minta keterangan dari Sarah karena mereka menemukan panggilan keluar dari ponselnya kepada Frank Curiga dengan aparat ini, Sarah menyuruh putrinya untuk bersembunyi Ternyata mereka polisi palsu yang akan menculik Sarah dan anak-anaknya Kejadian ini baru disadari David dan Frank setelah satu jam yang lalu mereka melihat rekaman penculikannya Menyadari putrinya tidak ditangkap, Frank lalu menghubungi putri David yang bernama Leo Frank mengarahkan Leo untuk membuang kartu simponselnya lalu bersembunyi di taman kolam sampai dia datang Frank menyuruh David untuk membawa Leo ke tempat aman dan menghubungi Madani Sedangkan dia sendiri akan menunggu para bajingan itu datang ke markas ini Membunuh mereka semua dan mencari tahu di mana Sarah disekap Sarah dan putranya disekap di sebuah lokasi atas perintah Rowling kepada Bill Tujuan mereka untuk memancing Frank keluar dari tempat persembunyiannya Raffi mengundang Marion untuk bertemu dengan Madani yang memiliki bukti kejahatan yang dilakukan agennya Rowling Dalam menjalankan program pembunuhan ilegal yang didanai dari narkoboy di Kandahar Marion tidak mau menerima tuduhan ini karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat Meski begitu, Raffi bertekad untuk terus membantu Madani Terus digoncang dan lihat apa yang berjatuhan Menunggu musuhnya berdatangan Frank mulai mempersiapkan persenjataan yang ditempatkan di berbagai sudut di markas ini David akhirnya bisa bertemu kembali dengan putrinya Dia berjanji akan menjelaskan semuanya Kelompok tentara bayaran mulai berdatangan Mereka tidak tahu yang dihadapinya adalah depan Nisar Algojonya para penjahat Dan akhirnya pertempuran pun dimulai Satu persatu anak buah si Bill ini dihabisi Ternyata Bill yang pengecut tidak ikut terjun Padahal Frank sangat berharap pengkhianat itu mau menghadapinya Tentara bayarannya ditumpas habis tanpa ampun Mereka mengaku tidak tahu di mana Bill ataupun Sarah dan anaknya disekap Frank gunakan ponselnya untuk menghubungi Bill Memaksa Frank untuk melakukan pertukaran antara David dengan istri dan anaknya Marion meluapkan kemarahannya kepada Rauline Karena kini Homeland Security sudah mengetahui operasi ilegal yang dilakukannya Rauline berencana untuk membunuh Frank Serta mengkambing hitamkan Bill untuk menjaga nama baik agensi Tak cukup puas setelah ini selesai Marion menginginkan Rauline mengundurkan diri dari agensi David dan putrinya akhirnya bertemu dengan Madani dan juga Frank Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 12 Madani merekam pengakuan Frank saat melakukan operasi Cerberus di Afganistan Dengan tujuan menangkap, menginterogasi, dan membunuh target bernilai tinggi Tim pembunuh rahasia ini didanai oleh penyelundupan narkoboy dari Kandahar Kolonel Skonover dan Kolonel Bennett adalah antek dari pimpinan mereka Yaitu William Rauline dan seorang marinir Billy Russo Giliran David yang diminta keterangannya Untuk membuktikan kejahatan William dalam membunuh Ahmed Zuber David tidak akan memberikan videonya sebelum anak dan istrinya selamat Madani terkejut karena Frank yang menarik pelatuk untuk membunuh Zuber atas perintah Rauline Singkat cerita, Frank dan David berada di sebuah lokasi pertemuan Tak berselang lama, Bill menyuruh anak buahnya membebaskan Sarah dan putranya untuk ditukar dengan David Ternyata, Bill sudah berada di atas bangunan dengan sniper seri M82A1 Sarah terkejut karena David ternyata masih hidup Tiba-tiba, Madani dan pasukannya datang ke sana melakukan penyergapan Frank lebih dulu ditangkap anak buah Bill Sedangkan David berupaya menghentikan api yang menyasar anak dan istrinya Petugas menembak anak buah Bill Dan ternyata mengenai juga tubuh David Padahal Bill ingin sekali menembaknya Frank disekap di markasnya David Kini, Frank dipaksa untuk menghentikan komputer yang sudah diatur waktunya Yang akan menyebarkan seluruh kejahatan Bill dan Rauline dalam waktu yang sudah ditentukan Frank ingin tahu apakah Bill terlibat dalam kematian anak dan istrinya Meski bukan Bill yang membunuh mereka, tapi dia mengaku berada di sana Ternyata kondisi David baik-baik saja Jadi dari awal sudah direncanakan yang dimana David akan pura-pura mati setelah ditembak petugas untuk mengelabui Bill dan antek-anteknya Sarah terkejut karena ternyata David masih hidup Karena Frank menolak menyebutkan kata Sandinya, si Rauline muncul untuk memukuli Frank Meski dipukuli habis-habisan, Frank tidak menyerah Ternyata Frank sengaja melepaskan alat pelacaknya Karena ini bagian dari rencana Frank untuk berhadapan langsung dengan dua penjahat ini Frank akhirnya menyerah kepada Bill untuk memasukkan kata Sandi dan sensor matanya di depan komputer Padahal Frank melakukan ini untuk menyerang si Rauline Jebakan yang sama persis seperti yang pernah dilakukan David kepadanya di markasnya ini Frank tidak peduli meski dirinya kembali menjadi sasaran Rauline Kamera di markasnya aktif Tidak bisa membiarkan temannya terancam Akhirnya David menunjukkan kepada Madani lokasi Frank berada Frank memilih untuk mendapatkan bukti kejahatan mereka meski nyawanya harus melayang Mereka segera bertindak sebelum Frank terbunuh Tiba-tiba Bill memotong ikatan di tangannya Frank sebelum Rauline membunuhnya Alhasil Frank kembali bangkit untuk membunuh Rauline layaknya psikopat yang haus darah Madani dan anak buahnya mengepung lokasi ini Bill terkejut dan langsung kabur setelah gagal membunuh Frank Hey Frank hey Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 13 Frank yang terluka parah dibawa ke rumah orang tua Madani untuk mendapatkan penanganan medis dari ayahnya yang seorang dokter Begitupun dengan Bill yang mengeluarkan peluru dari lengan kanannya Karena kejahatannya sudah terbongkar Bill membawa seluruh persediaan uangnya untuk kabur Tentara bayaran yang ditugaskan CIA untuk memburunya dia habisi satu persatu Setelah itu dia ledakan kantornya Di pagi hari kondisi Frank mulai membaik meskipun wajahnya lestrang Agen Homeland Security ini memutuskan untuk melepaskan Frank Madani kemudian menampilkan bukti pengakuan dari kejahatan yang dilakukan Bill Russo dan William Rauline Kepada Raffi dan Morion Madani tidak mengelak telah melepaskan Frank Karena menurutnya mantan pasukan khusus itu telah mengorbankan dirinya Untuk mendapatkan bukti penting Rupanya Bill mendatangi Curtis yang masih tertidur pulas Bill seharusnya mengakui semua kesalahannya kepada Frank Karena Frank menyembunyikan kematiannya dari Bill justru untuk melindunginya Curtis mengingatkan Bill bahwa Frank tidak akan pernah mengkhianati saudaranya sendiri Bill memaksa Curtis untuk menunjukkan di mana Frank bersembunyi Saat Curtis memberikan secangkir kopai, tiba-tiba Curtis ditembak oleh Bill tepat di bahunya Frank menghubungi Curtis untuk disambungkan kepada Bill Frank menantang Bill untuk duel satu lawan satu tanpa melibatkan Curtis Bill setuju untuk bertemu tengah malam nanti di tempat Korsel Rupanya tempat hiburan ini menjadi kenang-kenangan indah Frank bersama anak istrinya Dan juga Bill yang saat itu belum tersesat Hubungan mereka begitu dekat dan karena itulah Frank sudah menganggap Bill seperti saudaranya sendiri Di malam hari, Bill menyendra dua petugas Korsel Frank diam-diam merangkak menuju lokasi untuk menyergap Bill Sementara itu, Madani mendapatkan petunjuk lokasi tempat diduga Frank sekarang berada Untuk menyelesaikan masalahnya dengan Bill Frank melihat dua pekerja diikat di atas kuda poni yang berputar Namun, dia belum melihat keberadaan Bill Setelah dia menghubunginya, Frank menembakkan beberapa pelontar granat disusul dengan bakut tembak Duel pun dimulai oleh dua mantan anggota pasukan usus ini Frank sempat tertembak di kakinya Duel berlanjut di atas Korsel Giliran Frank yang berhasil menembak si Bill tepat di wajahnya Bill yang licik mengancam akan membunuh dua pekerja ini jika Frank tidak mau menyerah Frank terpaksa meletakkan senjatanya Bill tembak Frank beberapa kali hingga muncul Madani yang berniat menghentikan Bill Namun, Madani pun ikut menjadi sasaran Kesempatan ini dimanfaatkan Frank untuk menyerang Bill Baku hantam pun terjadi Frank yang murka menghajar Bill habis-habisan Dia menghancurkan wajahnya Frank bisa saja menghabisinya Namun Frank membiarkan Bill hidup agar dia ingat dengan kesalahannya setiap kali bercermin Frank duduk di sana sambil memegang Madani yang mengalami luka tembak di kepalanya Tiga hari berlalu, Frank melihat keadaan Madani yang berangsur pulih Dia dijenguk oleh Rafi dan wakil direktur CIA Atas jasanya dan permintaan khusus dari Madani, Frank dibebaskan dengan catatan menutupi bobroknya CIA Frank diberikan identitas baru dengan nama Pete Sementara itu, Bill masih terbaring di rumah sakit dengan luka serius di seluruh wajahnya Frank mengantarkan David untuk kembali pulang menjalani hidupnya yang kembali normal bersama anak dan istrinya Sedangkan Frank bergabung dengan Curtis berbagi cerita dengan mantan veteran lainnya Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2 Terima kasih telah menonton!